Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan syukurlah nanti sama-sama kita bersyukur kepada Allah mudah-mudahan waktu matita hari ini mendapatkan Allah ta'ala sering kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin juga mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sallallahu alaihi wa sallam yang kami hormati Ibu Ketua K3S berserta pengurusnya Ibu Kepala Sekolah yang berhadir kemudian dari kakak kami yang di Ketua Ibu Pak Rapi ya kan jadi belum pernah kembali Pak belum pernah kembali jadi artinya paling tidaknya biasanya lewat-lewat aja udah sampai kembali selamat datang Pak Rapi seratu ketua forum KKG Ceku yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta seluruh kawan-kawan yang berhadir pada kesempatan ini yang kami banggakan Pak Ibu Sekalian kalau berdasarkan jadwal Pak Rapi di Wira-wira ini pukul 12 jadi tak saya tinggal 15 menit karena tidak disediakan masjid yang Kepala Ketua Kugus tadi jadi karena makanan siang pulang rumah masing nasib butuh waktu supaya tidak lewat jam kebiasaan lupa jadi saya hanya bicara 15 menit gak apa-apa saya pada intinya hanya bangga yang mana Bapak Ibu hari ini dari 16 sekolah berhadir lewat forum KKG kalau untuk dibuka tanya jawab dari forum gak mungkin lagi tapi kalau mau secara pribadi bubar acara silahkan siap Bapak Ibu sekalian kami dari Indas Pendidikan mendorong supaya kegiatan KKG ditingkatkan karena sekarang di kurikulum merdeka dituntut ada komunitas belajar kombel ya yang biasa disingkat di kombel komunitas belajar ini adalah bagian-bagian dari pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka cuman saya sedikit saja Bapak Ibu lebih kurang nanti 10 menit ini saya sampaikan saya ingin saja sedikit memberikan kita bilang literasi lah nama-nama literasi mungkin Bapak Ibu baca pun gak sempat hanya baca WA saja kan sehingga mungkin ada mempanyak atau sekedar catatan bisa juga dalam waktu yang tersisa menjelang 12 Bapak Ibu sekalian kita sering mendengar itu ada kepintaran ada kecerdasan nanti habis pembicaraan saya nilai diri sendiri apakah saya pintar atau cerdas jadi saya kembalikan di nilai diri kita masing-masing apakah saya ini pintar atau cerdas supaya Bapak Ibu tahu supaya tahu bagaimana karena undang-undang sistem pendidikan mengharapkan kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa jadi jangan nanti tergolong pintar berarti belum sesuai undang-undang Bapak Ibu kisah baik maskerja kalau kepintaran itu ranahnya intelektual intelektualitas dalam bahasa akademik disebut aspek kognitif kan dulu itu jadi pintaran itu adalah aspek kognitif pengetahuan di K13 karena ada kognitif pengetahuan menggunakan sentifik pendekatan pembelajaran lewat sentifik kalau suruh apa langsung dihapal gak ingat udah tua-tua kita tapi dalam prosesnya bisa jadi itu juga yang paling rendah itu dalam intelektualitas kita itu adalah mengingat itu intelektualitas yang paling rendah itu mengingat kemudian memahami ya kan kemudian menerapkan menganalisis mengepolasi dan mencipta terakhirnya itu pun dapat anak-anak kalau dulunya ngajak dengan benar K13 sudah berlalu tinggal sisa-sisanya tapi apakah pekerjaan sentifik itu sudah membekas pada anak-anak kita berpulang kepada guru lagi kalau guru hanya mendikte kemudian membaca menulis dan mencatat